Pakar biologi Emmanuel Carpentier beberapa tahun yang lalu membuat robosan di dunia biologi molekuler. Bersama rekannya dari Amerika, ia berhasil mengungkap cara bakteri mengalahkan virus. Teknik ini merekayasa sekuens yang tidak diinginkan pada genom dan menggantinya dengan sekuens baru DNA. Yang paling menarik dan menakjubkan dari penemuan ini adalah kami mencoba mengerti mekanisme alami kehidupan dan akhirnya menemukan mekanisme yang bisa digunakan dan diterapkan di dunia biologi, bioteknologi, dan biomedisi. Pada manusia, penyakit kanker atau penyakit genetika bisa disembuhkan. Tapi masalahnya seberapa jauh DNA manusia boleh direkayasa? Ini pertanyaan para ahli ketika. Dalam penelitian tanaman Creeper K9 diuji pada jagung. Tujuannya menciptakan varian dengan hasil panen lebih banyak. Jamur kancing diuji coba agar tidak cepat berubah warna menjadi coklat. Atau kacang tanah yang bebas alergen. Alam kini bisa dimanipulasi dengan lebih mudah. Berlin kini menjadi tempat tinggal Emmanuel Carpentier. Sejak 2015, ia menjabat sebagai Direktur Max Planck Institute untuk Biologi Infeksi. Ibu kota Jerman menjadi stasiun baru dalam karirnya. Masih banyak kardus-kardus pindahan yang belum dibongkar. Dan juga masalah perdebatan hak patent. Di dunia ilmiah sebenarnya bukan hal yang aneh. Dalam kasus Carpentier, seorang peneliti asal Amerika menyatakan dirinya lah yang pertama kali menguji CRISPR K9 pada sel manusia. Tentu saja, pada penemuan yang bagus, hak patent lantas menjadi permasalahan. Demikian halnya untuk CRISPR K9. Tapi, saya sangat optimistis. Masih perlu waktu lama hingga perdebatan hak patent selesai. Carpentier masih harus terlebih dahulu mengorganisir laboratorium dan menyusun tim. Ia tidak punya banyak waktu luang. Perempuan asal Perancis ini sekarang dianggap sebagai bintang dunia ilmiah. Banyak penghargaan bergensi yang telah diraihnya. Media memburunya untuk wawancara. Padahal, Carpentier masih belum tuntas dengan dunia penelitian. Tentu sulit untuk bisa menemukan hal lain dengan dampak yang sama seperti CRISPR K9. Tapi, kami punya beberapa proyek menarik yang dikembangkan di laboratorium. Target saya meneruskan penelitian agar ada terobosan baru di masa depan. Menurut saya, ini yang menarik bagi seorang Indonesia. Banyak pakar yang menjagokannya untuk memperoleh hadiah Nobel. Saya ingin dua di sini. Okay. Ya, but you know, I'm not you. You're the first. Okay. Ah, ya, you close like... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.